Tangan geledek jilid 24. Tiang Bu marah sekali. Ia melihat bayangan-bayangan tak jelas bergerak di dalam air. Dengan tenaga luar biasa pemuda ini meluncurkan dayungnya ke dalam air menghantam bayangan itu, di antara para penyelam itu terkena pukulan dayung yang disambitkan, kepalanya pecah dan tak lama kemudian mayatnya terapung di permukaan laut, Sebentar tenggelam dipermainkan ombak bersama dengan mayat-mayat kawannya yang sudah tewas ketika Tiang Bu melompat-lompat dari perahu ke perahu tadi. Perahu tetahir makin miring dan akhirnya tak dapat ditahan lagi perahu itu tenggelam. Tiang Bu mengerahkan tenaga menjejak perahu yang hampir lenyap dari permukaan air itu dan melompat ke arah darat. Akan tetapi hanya dapat mencapai jarak 10 tombak lagi dari daratan tubuhnya jatuh ke dalam air. Biu-ur air memercik tinggi dan tubuh Tiang Bu tidak kelihatan lagi. Hanya kelihatan para anak buah baja dengan tombak di tangan kanan dan kaitan di langan kiri cepat berenang ke arah tempat pemuda itu tenggelam. Untungnya Billy tidak melihat keadaan kekasihnya itu. Kalau ia menyaksikan betapa kekasihnya terjun ke dalam laut dan dikejar oleh ahli-ahli penyelam yang bermaksud membunuhnya, dapat dibayangkan betapa akan hancur dan bingungnya hati Billy. Pada saat Tiang Bu terancang nyawanya Billy masih berlutut di pinggir laut. Sudah lama titik hitam perahu Tiang Bu lenyap dari pandangan matanya dan gadis ini masih tetap berlutut, hatinya penuh doa untuk keselamatan Tiang Bu, orang satu-satunya yang ia miliki di dunia ini. Billy, kau sedang apa di es ini? Terdengar pertanyaan halus yang membuat Billy terkejut. Seakan-akan gadis ini ditarik turun dari angkasa lamunannya. Ia melompat berdiri dan menimbalikan tubuh. Ternyata gurunya Ang Jiu Moli telah berada di depannya. Billy, kau sudah sampai di sini mengapa berlutut dan seorang diri? Mana Tiang Bu tanya pula Ang Jiu Moli sambil menoleh ke sana kemari, seakan-akan mengharapkan akan melihat Tiang Bu berada di sekitar tempat itu. Dia sudah berangkat ke Pekhou Tu, meninggalkan Teocu seorang diri di sini lho, mengapa begitu? Mengapa kau tidak ikut serta Teocu disuruh menanti di sini karena katanya, amat berbahaya kalau Teocu menyerbu. Musuh amat lihai dan dia hendak turun tangan sendiri agar lebih leluasa. Dia, dia melakukan ini untuk menjaga agar Teocu tidak terancam bahaya, Billy membelah dan melindungi kekasihnya agar tidak dipersalahkan oleh Ang Jiu Moli. Hem, dasar anak muda. Bodoh sekali. Mati hidup siapakah yang kuasa mengatur kecualitian? Mengapa takut mati kalau sudah berani hidup? Billy, calon jodoh HMU itu keliru dalam hal ini. Dia hendak menjauhkan kau dari bahaya, akan tetapi sebaliknya dia membuat kau berada dalam kegelisahan dan penderitaan batin. Bukankah kau menderita sekali ditinggalkan tidak tahu bagaimana dengan nasibnya, bukan Billy menundukkan mukanya. Memang betul, dan kau akan suka sekali, relamati bersama kalau kau berada di sampingnya, ikut membantunya dalam penyerbuan kepek. Kau utuh, bukan kimbali Billy mengangguk akan tetapi tidak ada kata-kata keluar dari mulut ya untuk mimbelah tiang bu. Baik kita susul dia. Kau ikutlah dengan aku, akan tetapi, dia sudah pesan supaya teucu menanti di sini, Ang Jiu Moli mebelalakan matanya yang masih bagus. Hem, belum jadi istrinya kah sudah begitu setia dan taat? Lebih taat daripada kepada guru mu Billy merasa jengah dan malu, hendak berlutut meminta maaf, akan tetapi tidak jadi ia lakukan ketika mendengar kata-kata Ang Jiu Moli. Bagus begitu, muridku seorang wanita harus setia dan taat kepada suaminya dalam hal yang sewajarnya. Memang tiang bu melarangmu ikut adalah demi menjaga beselamatanmu, dan memang ia akan dapat bergerak lebih leluasa tanpa kau di sampingnya yang hanya akan merupakan gangguan. Kepandayanmu masih jauh kalau harus berhadapan dengan musuh-musuh itu. Akan tetapi sekarang ada aku di sampingmu, aku dapat menjagamu baik-baik. Bahkan kita berdua akan dapat membantu tiang bu, kalau-kalau ia kewalahan menghadapi lawan-lawannya yang memang beret. Billy lalu menceritakan tentang tantangan yang ditulis oleh Liu Kongji dan tentang perahu yang dikirim untuk menjemput tiang bu. Ang Jiu Moli mengerutkan kening, tiang bu gegabah sekali. Kalau musuh sudah mengetahui kedatangannya, itu berarti musuh sudah bersiap sedia menyambut dengan segala macam daya. Liu Kongji terkenal jahat dan keji, penuh tipu daya dan muslihat busuk. Lebih baik menyerbu kepek hongtu dengan diam-diam. Akan tetapi ini dapat dimengerti. Tiang bu seorang pemuda, tentu saja ia tidak tahan menghadapi tantangan. Mari kita mencari perahu dan segera menyusul, Billy tidak membantah lagi, bahkan dam diam ia gembira sekali. Memang sesungguhnya, bagi Billy lebih baik ia ikut dan selalu berada di samping kekasihnya. Lebih baik mati bersama daripada hidup terpisah. Setelah pergi mencari agak jauh dari situ, akhirnya Ang Jiu Moli dapat bertemu dengan seorang nelayan miskin yang suka menyewakan perahu bututnya. Memang semenjak gerombolan Liu Kongji mendiami pek hongtu, keadaan di situ sunyi sekali. Para nelayan sama pergi pindah dari situ, kecuali nelayan-nelayan miskin yang hanya mempunyai perahu butut. Perahu-perahu butut dan nelayan-nelayan miskin tentu saja tidak ada harganya bagi anak buah Liu Kongji dan karenanya malah tidak akan diganggu. Tak lama kemudian, Ang Jiu Moli dan Billy duduk di dalam perahu butut itu yang mereka dayung perlahan menuju ke tengah samudera. Ang Jiu Moli sudah mencari keterangan sejelasnya tentang letak pulau ini dan sengaja memutar peraunya dan mendatangi pulau itu dari timur. Karena mereka sudah tahu akan kedatangan taangbu dari pantai, tentu penjaga kini iya dikerahkan di pantai pulau sebelah utara. Lebih baik kita ambil jalan dari pantai timur dan masuk dari pintu belakang, kata Ang Jiu Moli yang bersikap hati-hati sekali, tidak seperti biasanya. Ini adalah karena Ang Jiu Moli maklum akan kelihayaan lawan-lawannya yang berada di Palopek Houtu, sama sekali tidak boleh dibandingkan dengan lawan-lawan yang pernah dia jumpai dan pernah ia tandingi. Mari kita mengikuti pengalaman tiangbu yang sedang menuju ke Palopek Houtu untuk melakukan perhitungan dengan musuh-musuh besarnya. Seperti telah diceritakan bagian depan, perahu yang ditumpangi oleh tiangbu dihadang oleh bajak-bajak anak buah Liu Kongji dan dikurung. Setelah melakukan pertempuran hebat di atas perahu, akhirnya bajak-bajak itu menenggelamkan semua perahu sehingga terpaksa tiangbu melompat ke darat. Namun, betapapun tinggi kepandayan pemuda ini, lompatannya tidak mencapai darat yang masih amat jauhnya sehingga ia tercebur ke dalam air. Tubuhnya tenggelam dan para anak buah bajak itu dengan tombak di tangan cepat berenang ke arah tempat pemuda itu tenggelam. Para bajak itu berteriak-teriak girang, tombak di tangan kiri siap untuk merobek-robek tubuh pemuda itu untuk mencari pahala. Memang baik sekali tadi tiangbu tidak mengajak Billy. Andai kata kekasihnya itu ikut dan sekarang biar sama dia tercebur ke dalam air, tentu payah keadaan mereka. Kini tiangbu yang merasa tubuhnya tenggelam, ia cepat mengejut kakinya ke bawah. Bagaikan didorong oleh tenaga raksasa tubuhnya mumbu lagi ke permukaan air. Kesempatan ini dipergunakan oleh tiangbu untuk menyedot hawa udata. Kemudian ia membiarkan kedua kakinya lurus sehingga tubuhnya tenggelam lagi ke bawah. Para bajak melihat ini mengira bahwa tiangbu memang tak berdaya di air, makin bernasulah mereka, berenang menghampiri. Memang S.E. sungguhnya tiangbu tidak pandai berenang. Akan tetapi ia memiliki luakang yang sudah mencapai tingkat yang sukar diukur lagi tingginya. Dengan mengisi paru-paru dengan hawa udara, ia sanggup bertahan tidak bernapas sampai lama sekali. Ia seorang cerdik yang tabah. Ia tahu bahwa kalau ia menjadi gugup, ia akan tewas oleh bajak-bajak itu dan pandai bermain di air. Oleh karena itu ia bersikap tenang, mengisi dadep penuh hawa lalu membiarkan tubuhnya tenggelam. Setelah kedua kakinya mencapai dasar laut yang sudah tak begitu dalam lagi karena dekat pantai, tiangbu lalu menggerakkan kedua kakinya berjalan menuju ke daratan. Sepasang matanya yang terlatih baik itu dapat melihat ke depan, ia berjalan terus dengan tenang dan siap menanti serangan lawan. Dapat dibayangkan betapa kaget dan herannya para bajak itu. Ketika mereka ini mengejar dan menyelam ke bawah, mereka melihat orang yang dikejarnya itu berjalan-jalan di atas dasar laut seperti orang berjalan-jalan makan angin di taman bunga saja. Untuk sejenak mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Akan tetapi yakin akan kepandaian sendiri bermain di dalam air. Para anak buah bajak itu beramai lalu menyerbu, menyerang tiangbu dengan tombak dan kaitan mereka. Mereka pikir bahwa di dalam air tidak mungkin pemuda itu masih selihai di darat. Akan tetapi perhitungan Mirka jauh meleset. Memang tak dapat disangka lagi bahwa kalau ia disuruh berenang atau menyelam bermain seperti ikan di dalam air, tiangbu akan angkat tangan tidak sanggup. Akan tetapi sekarang soalnya lain lagi. Pemuda itu bukan berenang atau menyelam, melainkan tenggelam begitu saja dan berdiri di atas dasar air laut yang sudah berada di tepi, agak dangkal dan tidak besar rombaknya. Berkat hikang dan luakangnya yang sudah sempurna, tiangbu dapat menahan nafas dan dapat memberatkan tubuh sehingga dapat bergerak lebih leluasa daripada penyelam atau ahli berenang yang manapun juga. Melihat datangnya serangan tombak dan kaitan, tiangbu tidak gentar sama sekali. Dengan kedua tangannya ia menyambar, menangkapi ujung tombak dan sekali gentak saja orang-orang itu sudah terdorong jauh sekali. Sedangkan di darat saja mereka itu bukan apa-apa bagi tiangbu, apalagi di dalam air. Tubuh dan berat badan mereka itu tidak seberapa, tentu saja dengan mudah mereka dapat dibikin kocar kacir. Bahkan ada yang terkena pukulan dan turukan tombak sendiri, membuat mereka terapung ke permukaan air dalam keadaan terluka berat. Para bajak itu menjadi gentar dan tidak berani lagi menyerang, membiarkan pemuda berjalan-jalan menuju ke pantai. Air makin lama makin dangkal sampai akhirnya tiangbu tiba di pinggir daratan yang dalamnya hanya sampai ke leher. Dengan girang ia melihat daratan di depan mata, dapat ia mengambil pernapasan. Hatinya lega. Setelah tiba di darat, ia tak usah khawatir lagi akan keroyokan musuh. Tadipun ia masih untung karena yang mengerojoknya di dalam air hanya bajak-bajak dengan kepandayan biasa saja. Kalau ia bertemu dengan orang pandai di dalam air, tentu ia tak dapat melakukan perlawanan sebagaimana mestinya. Akan tetapi, begitu ia melompat ke darat ia telah dihadang oleh seorang pesuruh Liu Kongji yang memegangi sebuah perahu. Pesuruh itu menjura di depan tiangbu lalu berkata, hamba diutus oleh Liu Tai Hiap untuk mengganti perahu Kongcu yang sudah tenggelam. Kalau Kongcu hendak bertemu dengan Liu Tai Hiap, Kongcu dinanti di ujung pulau ini. Karena perjalanan melalui darat amat sukar dan khawatir Kongcu, sesat jalan, maka perahu ini sengaja disediakan untuk Kongcu. Dengan mindayung perahu ini sepanjang pantai terus ke sana, dalam waktu satu jam Kongcu akan tiba di tempat Liu Tai Hiap. Demikianlah pesan Tai Hiap, kecuali kalau Kongcu sudah kapok dan takut naik perahu, Kongcu persilahkan mengambil jalan darat yang lebih jauh dan sukar, tiangbu mendongkol sekali. Ia tak boleh percaya omongan seorang utusan Liu Kongji, akan tetap PNPL lembek dalam ucapan tadi yang menyatakan bahwa kalau ia takut naik perahu ia dipersilahkan melalui darat, memanaskan perutnya. Mengapa ia harus takut? Ia tersenyum mengejek. Siapa sih yang takut menghadapi segala bajak tiada guna? Kalau menantangku naik ke perahu, baik. Aku akan naik perahu ini, setelah berkata demikian, tiangbu melompat ke dalam perahu itu dan mendayung agak ke tengah. Perahu itu mungil dan enak dayungannya, maka tiangbu tidak mengkhawatirkan sesuatu. Dengan hati-hati akan tetapi cepat ia mendayung perahu itu. Pantai pulau selalu berada di sebelah kirinya dan ia menuju ke ujung pulau yang tadi ditunjukkan oleh pesuruh yang membawa perahu. Pantai yang tadinya berpasir berganti pantai yang terhias tertumbuhan, pohon-pohon dan batu karang. Batu-batu karang dan pohon-pohon besar berdiri di tepi pantai, tempat ini amat baiknya untuk orang bersembunyi memasang barisan pendam. Tiangbu melirik dan ia berlaku makin hati-hati. Ia maklum sekali bahwa kalau pihak musuh hendak membokongnya, tempat inilah kiranya yang paling baik dan tepat. Ia sengaja mendekatkan perahu agak ke pinggir untuk menjaga agar ia mudah mendarat kalau sampai terjadi apa-apa. Tiangbu sama sekali tidak tahu bahwa semenjak tadi, sepasang mati yang tajam bersinar aneh mengintainya dengan penuh kebencian. Inilah mata liok cuikong yang sejak tadi sudah mengamat-amati gerak gerik musuh besarnya. Akan tetapi hatinya terlalu pengecut untuk muncul begitu saja, maklum bahwa terhadap Tiangbu ia tidak berdanya sedikit pun juga. Di belakangnya juga sembunyi banyak kawannya, di antaranya lem Tian Chitong akan tetapi mereka ini pun tidak mau bergerak sebelum menerima tugas. Ketika cuikong sedang memutar rotak bagaimana harus menyerang musuhnya itu, tiba-tiba ia melihat Tiangbu mendekatkan perahunya ke pantai. Girang sekali hati cuikong ia mendapat jalan untuk menyerang lawannya. Dengan pengerahan tenaga sepenuhnya, pemuda jahat ini mengangkat sebuah batu karang besar sekali dan beratnya ada 500 kati lebih. Ia memasang kuda-kuda, menggerakkan tangan dan tubuh dan, sekali lontar batu itu melayang jauh menuju ke depan perahu yang ditumpangi Tiangbu. Memang cuikong pintar sekali. Ia tahu bahwa perahu itu bergerak ke depan dan Tiangbu memiliki tenaga yang luar biasa, sehingga kalau ia melontarkan batu ke arah perahu, tipis sekali kemungkinan akan mengenai perahu dengan tepat. Oleh karena itu ia sengaja membidik ke depan perahu dan memang perhitungannya tepat sekali. Batu itu besar dan berat, dilontarkan dengan tenaga luakang yang sudah terlatih, maka luncurannya tidak kalah lajunya dengan sebatang anak panah yang terlepas dari busurnya. Kalau diserang seperti ini di darat, tentu Tiangbu akan memandang ringan saja, akan tetapi sekarang ia berada di atas perahu yang sedang nih luncur di atas air. Namun, karena dia memang sudah siap dan waspada, ia tidak sampai kena bokong, tidak menjadi gugup. Melihat datangnya batu besar itu hendak menimpanya, Tiangbu mendahului dengan gerakan melompat yang indah dan cepat sekali, bahkan kecepatannya melebih kecepatan batu. Memang hampir tak dapat dipercaya oleh Cui Kong ketika pemuda ini melihat betapa Tiang BN melesat ke atas sebelum batu itu menimpa perahu dan Tiangbu malah menginjakan kaki ke atas batu itu dan dipergunakan sebagai batu loncatan ke daratan. Hampir bersamaan waktunya, ketika batu besar itu menimpa perahu sampai hancur lebur, Tiangbu juga sudah tiba di darat dengan selamat. Hebat para anggau talem Tian Chitong berseru memuji, lupa bahwa yang mereka puji adalah musuh. Memang, kepandaian yang sudah diperlihatkan oleh Tiangbu tadi benar-benar hebat dan mengagumkan. Sementara itu, melihat Cui Kong, sudah gatal-gatal pelangan Tiangbu hendak menyerang. Cui Kong, manusia iblis. Sekarang kita sudah berhadapan satu dengan yang lain, kalau kau benar jantan jungan main curang, mari kita mengadu tenaga sampai seorang di antara kita menggeletak tak bernyawa. Urcapan ini dikelurkan oleh Tiangbu dengan sikap tenang, akan tetapi mengandung tantangan dan ancaman yang membuat nyali Cui Kong mengecil. Biarpun begitu, Cui Kong yang cerdik dan penuh akal bulus ini segera menyambut tantangan Tiangbu dengan ketawa mengejek, hahaha, Tiangbu manusia sombong. Kau datang hanya untuk mengantar kematianmu di sini. Kau lihat tujuh orang gagah ini? Mereka adalah paman-paman ku, Lam Tian Chitong yang terkenal dengan Cip Seng Pin mereka. Apa kau berani menerjang barisan mereka? Hahaha, Tiangbu. Kau takkan dapat keluar dari kurungan Cip Seng Pin dengan tubuh bernyawa memang Cui Kong patut menjadi putera angkat Liu Kongji. Pemuda ini memiliki siasat yang lihai dan otaknya dapat dengan cepat mengatur tipu daya. Kegagalannya menyerang Tiangbu dengan batu tadi membuat ia makin insyaf bahwa menghadapi Tiangbu bukanlah pekerjaan ringan. Maka ia cepat mengajukan Lam Tian Chitong untuk dapat menahan musuh itu untuk sementara Sedan Ion dia dapat mendatangkan bala bantuan. Oleh karena memang ia tadi mengajukan Lam Tian Chitong hanya untuk dapat melepaskan diri dari ancaman Tiangbu, begitu melihat tujuh orang pembantu ayahnya itu BRG erak membentuk barisan dan menghampiri Tiangbu, Cui Kong diam-diam menyelinap pergi untuk memberi laporan kepada ayah dan gurunya. Akan tetapi ia mendapatkan ayahnya dan gurunya juga sedang dalam keadaan panik. Semua tenaga di atas pulau dikerahkan untuk melakukan penjagaan dan Liu Kong ji berdua lotian tungcun ga tosu sudah dalam keadaan bersiaga dengan sejata di tangan, wajah mereka tegang. Setelah Cui Kong menyelidiki, baru dia tahu bahwa ada penjaga melapor akan datangnya serbuan Wan Sin Hang dan kawan-kawannya ke pulau itu. Mereka masih dalam perjalanan akan tetapi tak lama lagi, mungkin pada hari itu atau besok hari, akan tiba di pulau ini. Cui Kong mengetuh. Selaka benar, mengapa mereka bisa datang dalam waktu yang sama? Ayah, sekarang Tiangbu juga sudah mendarat, untuk sementara dilayani oleh Lam Tian Chitong. Aku cepat pulang untuk melapor bahwa usahaku membuat dia mampus dalam perausia-sia belaka, Liu Kong ji mengerutkan alisnya. Kalau anak setan itu tak dapat dibinasakan cepat-cepet dan Sin Hang keburu datang, kita bisa menghadapi lawan yang sangat berat. Mari kita gempur dulu bocah murtad itu, baru kita himpun tenaga untuk menghadapi Wan Sin Hang yang kabarnya datang bersama tokoh-tokoh Kakang O, Cepat Kong ji mengajak Cunggi Tosu dan Cui Kong ke tempat di mana Tiangbu tadi dikeroyok oleh barisan Lam Tian Chitong. Mereka melakukan perjalanan cepat sekali karena khawatir kalau-kalau Lam Tian Chitong tidak kuat menanggulangi amukan Tiangbu yang mereka semua sudah kenal kelihayanya. Kekhawatiran mereka memang tidak berlebihan. Tiangbu yang menghadapi tujuh orang berpakaian aneh itu berlaku teneng sekali bahkan sekali lirik ke arah kedudukan mereka saja, tahulah pemuda ini bahwa barisan Citseng Tin, barisan tujuh bintang, mereka itu mudah saja pemecahannya. Namun, ia maklum pula bahwa siapa yang belum pernah mempelajari kitab-kitab seperti Senin Tiantu dan Tian Te Sikeng, memang akan mengorbankan waktu berpuluh tahun untuk menciptakan barisan seperti yang sekarang diatur oleh tujuh orang berpakaian aneh ini. Maka ia menghela nafas panjang. Orang-orang ini sudah bersusah payah menciptakan barisan, yang dalam kalangan Kang Ong tentu merupakan barisan istimewa yang sukar di lawa. Sebetulnya sayang juga kalau usahanya sedemikian sukar dan lamanya kini dilenyapkan begitu saja. Citwi Lung Hiong, tujuh orang tua gagah, sesungguhnya di antara aku dan Citwi tidak ada perhitungan apa-apa yang patut diperhitungkan dengan pertempuran, tidak pernah ada permusuhan. Melihat barisan Citwi ini, berpusat pada Li Se Nge, bintang wanita, dan Nam Seng, bintang pria, dan bersumber pada pertukaran tetentu daripada Im Yang. Cambuk di tangan kanan Cui, saudara sekalian, itu mewakili Im Kang, tenaga lemas, dan pisau pendek itu mewakili Yang Kang, tenaga kasar. Ditilik demikian, barisan Cui ini diciptakan oleh seorang yang sudah tahu akan hukum alam, tahu pula akan pekerjaan Im Yang. Tidak amat sayangkah kulau sekarang dipergunakan untuk membantu manusia jahat seperti Liu Kongji dan untuk mengeroyok orang yang sama sekali tidak ada hubungan atau permusuhan dengan Cui? Ingat, lebih baik pikir masak-masak sebelum bertindak daripada menyesal setelah terlambat dua orang di antara mereka, yang berpakaian putih dan hitam nilengek dan saling pandang. Mereka kagum dan heran bukan kepalang mendengar ucapan pemuda ini yang sekali lirik saja sudah dapat mengenal inti daripada Cip Sentin mereka. Akan tetapi lima orang yang lain lebih merasa marah daripada kagum. Mereka marah dan mendongkol sekali, apalagi yang berpakaian merah. Dengan kerasi yang membentak es ambil menudingkan pisaunya, bocah sombong. Kami tidak minta petuah darimu. Kalau kau takut menghadapi Cip Sentin kami, lebih baik terus terang saja dan letas kau minggat dari sini, tak usah banyak mengoceh seperti burung mau mati, dalam hal mengendalikan perasaan, tentu saja ati yang bu menang jauh. Pemuda ini setelah memperdalam kepandainya dari Kitab Sentin itu, Mimo peroleh kemajuan hebat sekali lahir batinnya. Ia tersenyum saja mendengar bentakan si baju merah dan kembali menarik napas panjang. Memang tepat sekalp kalian mengatur pembagian warna. Warna merah itu bersifat penuh semangat, panas dan menjadi sifat daripada api. Dan orang yang memakai warna ini memang cocok, telinganya mudah mirah, otak mudah sinting, si baju merah menjadi makin marah. Dia memang merupakan pimpinan barisan itu, maka segera ia memberi tanda kepada kawan-kawannya dengan gerakan camruknya ke atas sambil memaki, setan cilik, kau sudah bosan hidup melihat isyarat yang diberikan oleh saudara tua itu. Semua anggau tacit sentin bersiap es iaga dengan senjata mereka dan mulai mengurung tiang bu. Akan tetapi si baju putih dan si baju hitam nampak ragu-ragu. Si baju putih berkata, Angko, kakak merah, bocah ini teahu akan sifatin kita, jangan-jangan kita memukul orang segolongan betul, Angko, dia begitu tepat bicara tentang keadaan tin kita. Apakah tidak lebih baik berunding saja kata si hitam? Tutup mulut, dia musul liok tai hiap. Kewajiban kita untuk membahas minyak. Serbu uu kata si baju merah. Tin itu mulai bergerak dan menurut isyarat si baju merah, tin itu membentuk gerakan tujuh bintang berpindah tempat. Barisan ini bergerak cepat dan melenggang lengguk seperti naga berjalan, sukar sekali diduga lebih dulu kemana seorang-seorang hendak bergerak. Tau-tau cambuk panjang mereka berbunyi dan susul menyusul menyambar ke arah kepala tiang bu. Ini masih ditanjutkan dengan sambitan pisau yang dipergunakan sebagai senjata rahasia. Tujuh batang pisau kecil runcing melayang ke arah tuhuh pemuda yang masih tenang-tenang itu sebagai penyerangan susulan dari tujuh ujung cambuk yang menyambar dari segala jurusan mengarah jalan darah. Tiang bu dalam menghadapi serangan hebat ini, masih dapat membedakan dan dapat melihat bahwa ujung cambuk kedua orang berpakaian putih dan hitam itu hanya menyambar ke arah jalan darah di pundaknya, bagian yang tidak berbahaya bagi keselamatan nyawanya. Juga pisau-pisau mereka itu hanya melayang ke arah kedua pahanya, tidak seperti lima orang yang lain. Lima orang lawan yang lain ini mengirim senjata-senjata mereka, baik cambuk maupun pisau, ke arah bagian yang dimatikan. Menghadapi serangan berantai yang berbahaya ini, tiang bu berlaku tenang sekali akan tetapi tubuhnya segera bergerak dan empat kaki tangannya bekerja dengan tepat sekali. Tujuh orang lawannya menjadi tereran-heran karena sebelum cambuk mereka mengenai tubuh pemuda itu, sudah lebih dulu tertolak kembali oleh semacam hawa pukulan sakti yang keluar dari kaki tangan itu. Sedangkan tujuh batang pisau itu pun runtuh semua di atas tanah tanpa melukai kulit atau merobeka baju. Sambil terus menggerak-gerakan kaki tangannya, tiang bu berkata seperti orang bernyanyi. Bintang-bintang di langit sudah mempunyai jalan sendiri maka dapat bergerak menurut jalannya dan terhindar dari kewancuran. Hanya bintang yang menyeleweng dari jalannya akan wancur. Masih ada kesempatan bagi kalian, mati hidup ditentukan oleh Tian akan tetapi sebab-sebabnya ditentukan oleh manusia sendiri Sebagai akibat perbuatannya setelah berkata demikian, ia pun sudah selesai menangkis semua pakulan cambuk dan tiang bu malangkah mundur tiga tindak, berdiri tegak dan memandang ke arah musuh-musuhnya dengan matel, tajam. Tidak terdesak, tapi mundur tiga tindak itu hanya boleh diartikan sebagai gerak mengalah dalam pertandingan silat, mengalah bukan karena terdesak atau kalah, Melainkan karena pemuda ini enggan menurunkan tangan kepada orang-orang yang tidak ada permusuhan dengannya. Kalau si baju merah dengan kawan-kawannya itu orang baik-baik, tentu mereka tahu diri. Melihat betapa pisau-pisau mereka tadi runtuh dan cambuk mereka terpental kembali sebelum menyentuh kulit tubuh tiang bu, seharusnya mereka maklum bahwa tingkat mereka masih jauh di bawah tingkat pemuda luar biasa ini. Akan tetapi lem Tian Chip Ong ini semenjak dahulu terkenal sebagai perampok-perampok jahat yang tidak tahu artinya takut, tidak mau pula mengenal kesalahan sendiri, maunya menang saja, benar ataupun salah. Mendengar ucapan tiang bu itu si baju merah tidak mau insyaf, malah mengira bahwa tiang bu merasa jerih menghadapi pengeroyokan tim mereka. Ia kembali memberi isyarat dan majulah barisan itu, kini berbentuk lingkaran yang mengurung tiang bu. Hanya si baju hitam dan si baju putih yang masih ragu-ragu. Mereka bergerak lambat dan tidak segera menyerang. Yang lain-lain sudah mulai mengayun camruk dan mengerahkan seluruh tenaga luakang untuk melakukan serangan. Tidak seperti tadi, kini semua camruk diarahkan ke bagian kepala tiang bu dengan pukulan maut. Hanya si baju hitam dan si baju putih yang tidak mau menyerang kepala hanya menyabet ke arah pundak. Kalian sudah memilih jalan hidup dan mati, jangan salahkan aku mentak tiang bu tanpa menggerakkan kaki atau tangannya. Akan tetapi setiap kali ada camruk menghantam kepalanya, tangannya bergerak cepat sekali dan aneh sekali. Cambruk yang menyambarnya itu bagaikan bisa bergerak sendiri, ujungnya membalik secepat kilat dan menyerang si pemegang tepat nada bagian yang tadi hendak diserangnya. Si baju merah yang gerakan camruknya paling cepat dan paling dulu, menjadi korban pertama. Cambruk si baju merah tadi menyambar ke arah ubun-ubun kepala tiang bu dan ketika ujung cambruk bertemu dengan jari tangan pemuda itu, secepat kilat cambruk ini membatik dan ujungnya menghantam ubun-ubun kepala si baju merah sendiri dengan tenaga yang jauh lebih hebat daripada tadi. Hal ini karena tenaga si baju merah mimalik, ditambah oleh tenaga sentilan jiari tangan tiang bu. Tanpa dapat mengeluarkan suara lagi, si baju merah terguling oboh dengan ubun-ubun kepala pecah oleh cambruknya sendiri dan ia menggelep tak tak berfernyawa lagi. Oleh karena gerakan tujuh orang ini hampir berbareng, yang lain-lain tak sempat melihat akibat yang hebat ini karena mereka sendiri pun secara susul-menyusul dan hampir berbareng mengalami akibat itu dari keret pukulan masing-masing si baju hijau juga roboh dengan ubun-ubun bolong, si baju biru roboh dengan jidat remuk demikian pula yang lain-lain, roboh tak berfernyawa pula. Hanya si baju hitam dan si baju putih yang roboh tanpa kehilangan nyawa karena mereka ini hanya terserang oleh cambruk sendiri di bagian pundak saja, membuat tulang pundak mereka remuk namun tidak sampai mengakibatkan kematian. Tiang bu menarik napas panjang melihat lima orang lawannya tewas dan dua yang lain merintih-rintih kesakitan. Kalion masih ditakdirkan hidup. Kalau tadinya kalian berdua merupakan hakpek moh, iblis hitam dan putih, ku harap sungguh agar kelah kalian bisa menjadi hakpek cincin, budiman hitam putih. Pergilah sebelum kalian mengalami bencana lebih besar, tiang bu memberi dua bungkus obat kepada mereka dan dua orang saudara hitam dan putih ini segera pergi dengan muka pucat. Mereka maklum bahwa kalau Liu Kongji melihat mereka masih hidup, tentu akan timbul kecurigaan dan bukan hal aneh kalau mereka juga akan dibunuh sekalian oleh Liu Kongji. Demikianlah, ketika Liu Kongji, Chun Gitosu, dan Liu Chuikong tiba di tempat mereka hanya melihat lima orang anggaota citong yang sudah menjadi mayat. Dua orang lagi yang berpakaian hitam dan putih tidak kelihatan, juga tiang bu tidak berada di situ. Hem, agaknya mereka ini bukan lawan tiang bu, kata Liu Kongji, suaranya terdengar tenang akan tetapi sebetulnya jantungnya sudah berdebar tidak karuhan. Chuikong menjadi pucat sekali. Kemana Hok Peahu, Paman Hitam, dan Pek Pethu, Paman Putih tanyanya dan suaranya jelas menggigil ketakutan. Penakut Kongji Mim bentak sambil meludah. Hatinya mendongkol sekali mendengar suara Chuikong yang menggigil, mereka tentu sudah lari. Mengapa kau begitu ketakutan ayah? Tiang bu begitu, begitu keji dan kuat, pengecut. Kau kira aku tidak dapat melawannya? Lihat saja nanti aku akan mencabut isi perut anak durhaka ini memang Liu Kongji tidak hanya menyombong dan bicara untuk membesarkan hati. Semenjak tinggal di pulau ini, ia telah melatih diri dengan tekun sekali. Apalagi ia telah mempelajari ilmu dari kitab delapan jalan utama yang didapatkannya dari Toat Beng Kui Bu. Dari kitab ini ia memperoleh kemajuan ilmu Lui E. Kang yang luar biasa, juga ilmu pedangnya menjadi makin kuat, maka ia menaruh keperayaan bahwa ini kali ia akan dapat mengalahkan musuh-musuhnya, baik Wan Sin Hang maupun Tiang Bu. Chun Gito Tiang kedatangan Wan Sin Hang tentu untuk minta kembali putrinya. Kalau mereka bergabung dengan Tiang Bu, keadaan musuh akan menjadi lebih kuat. Oleh karena Leng Ji merupakan senjata terakhir kita, dia itu penting sekali dan jangan sampai terampas oleh musuh. Harap To Tiang segera mengambil anak itu lebih dulu sebelum kita menghadapi musuh. Kalau keadaan musuh terlampau kuat, mungkin bocah itu akan dapat menyelamatkan kita, Chun Gito Su juga percaya akan kepandayan sendiri. Dia tidak takut berhadapan dengan musuh, akan tetapi ia pikir ucapan Lio Kong Ji ini memang tepat, mengandung kecerdikan luar biasa. Maka ia mengangguk dan berkelebat pergi. Mengagumkan sekali kalau Miliat Kakek yang kakinya tinggal sebelah itu berlari secepat itu, seperti orang yang tidak cacat saja, bahkan melebih ahli Ginkang yang kakinya masih utuh. Lio Kong Ji dan Lio Cui Kong juga pergi dari situ untuk mengatur penjagaan dengan mengerahkan semua penjaga yang berada di pulau itu. Akan tetapi dapat dibayangkan betapa kekagetan dan kegelisahan hati mereka ketika melihat di sana-sini para penjaga menggeletak dalam keadaan tertotok atau terluka. Kita harus membantu Cun Gito Tiang, kata Lio Kong Ji sambil mencabut pedang. Jangan sampai dia roboh oleh musuh, apalagi jangan sampai Leng Ji dirampas. Dengan berkumpul kita bertiga cukup kuat tayah dan anak ini dengan hati dakdikduk berlari-larian cepat menyusul ke tempat tinggal Cun Gito Su karena Leng Leng memang disembunyikan di situ, dikawani beberapa orang tengasuh. Ketika mereka tiba di depan pondok tempat tinggal Cun Gito Su, betul saja Tsu itu sedang mati-matian bertempur melawan Tiang Bu. Cun Gito Su mainkan tongkatnya secara hebat dan dasyat, dan Tiang Bu menghadapinya dengan tangan kosong. Bagaimana Tiang Bu bisa muncul di situ dan bertempur dengan Cun Gito Su? Tadinya Cun Gito Su berlari cepat menuju ke pondoknya untuk mengambil Leng Geleng, dan di dalam hatinya ia sudah mempunyai muslihat licik. Ia adalah guru Leng Leng dan melihat Leng Leng dalam keadaan selamat, tentuan Sin Haong takkan terlalu mendesaknya. Kalau ia menukarkan Leng Leng dengan keselamatannya, masawan Sin Haong takkan mau menerimanya. Akan tetapi ketika ia sedang berjalan cepat sampai di depan pondoknya, dari balik rumpun bambu berkelebat bayangan lain yang segera menegurnya, Cun Gito Su yang perlahan dulu Cun Gito Su berhenti dan memandang. Di depannya berdiri seorang pemuda dengan sepasang mata seperti bintang pagi, bibir tebal membentuk watak teguh dan iman kuat. Siapa kau? Mau apa Cun Gito Su membentak? Cun Gito Su. Selama hidupku, baru untuk kedua kali ini aku bertemu dengan Totiang yang bercacat, sebetulnya patut dikasihani. Sayangnya, perbuatan Totiang yang tidak patut menditangkan kebencian yang lebih besar daripada rasa kasihan kepada tubuh Totiang, eh, bocah lancang. Kau siapakah dan apa artinya semua ocehanmu tadi Cun Gito Su membentak marah, namun hatinya sudah dapat menduga siapa adanya bocah yang begitu berani mampus, datang-datang mencelanya. Aku yang muda dan bodoh bernama Tiang Bu, dahulu ketika masih kecil pernah melihat Totiang ikut menyerbu Ome Isan dan mencuri kitab-kitab dari Suhu, Hoho, jadinya kau ini murid Ome Isan. Dan kau datang hendak minta kembali kitab-kitab Ome Isan kali Tosu itu membesarkan hatinya. Bukan itu saja, Totiang. Selain minta kitab juga aku tidak dapat membiarkan kejahatanmu yang lain-lain. Kau sudah membantu manusia-manusia jahat macam Liu Kongji dan Liu Chuikong. Juga kau sudah menculik anak dari Wan Tai Hiap. Bocah keparat, jadi kau anak durhaka dari Liu Tai Hiap? Alangkah memalukan punya anak macam kau. Rasakan tongkatku dengan marah Cunggi Tosu mengayun tongkatnya melakukan serangan kilat dengan tongkatnya ke arah kepala Tiang Bu. Memang tadinya Tosu ini sudah sering mendengar dari Liu Kongji dan Chuikong tentang kelihayan Tiang Bu, akan tetapi sekarang melihat bahwa Tiang Bu hanya pemuda yang tidak lebih usianya daripada Chuikong muridnya, ia memandang ringan. Apalagi ia melihat pemuda ini biar tangan kosong dan tongkatnya mendapat julukan Loti Antung, tongkat pengacau langit, maka serangannya ini hebat bukan main. Cunggi Tosu mengira bahwa sekali pukul ia akan dapat membuat mampus lawan muda ini. Ilmu tongkatnya memang hebat, pukulannya mengandur tenaga luakang hampir seribu kati dan sukar sekali dahil akan lawan, apalagi ditangkis. Akan tetapi, alangkah heran dan juga gembira hatinya ketika ia melihat bocah itu mengangkat tangan kanan dan hendak menangkis pukulan tongkat itu dengan telapak tangan. Haha, remuk tulang-tulangmu bentak Cunggi Tosu sambil mengerahkan seluruh tenaganya. Tak dapat tidak, pikirnya, tangan pemuda goblok ini pasti remuk. Jangankan baru telapak tangan orang lagi masih muda, senjata baja yang bukan pusaka ampuh tentu akan patah-patah atau hancur. Sama sekali Cunggi Tosu tak pernah mimpi bahwa ia tidak menghadapi seorang manusia dengan kepandaian silat biasa, melainkan menghadapi seorang ahli waris langsung dari Ome Isan, murid Tiong Sin Hwasyo pewaris Takmo Chowisoo dan Tiong Sin Hwasyo pewaris Hoat Hian Chowisoo. Bukan hanya mewarisi kepandaian kedua orang tokoh Hwasyo yang tidak ada tandingannya itu, malah sudah pula mewarisi Sinkang dari kedua orang sakti itu. Apalagi setelah mempelajari Kitab Sengtian Tu, tenaga dalam dari pemuda ini sudah jangan dikata lagi kehebatannya, mendekati tenaga sakti yang dimiliki oleh para Chowosu, guru besar, dari sekalian partai perselatan besar. Plak ujung tongkat pengacau langit bertemu di udara dengan telapak tangan tiang budan. Chon Gitosu meloncat-loncat ke belakang dengan sebelah kakinya. Hampir saja ia terjengkang roboh kalau ia tidak cepat-cepet melambung tinggi dan berpoksai, berjungkir balik, sampai tiga kali, baru ia mampu berdiri tegak dan dapat pula menggunakan tongkatnya untuk menyandarkan diri. Matanya terbuka lebar-lebar dan mulutnya melongo. Serasa mimpi kejadian tadi, hampir tak dapat ia percaya. Apakah tiba-tiba tenaganya sudah musnah? Tak mungkin. Ia mengayun tongkatnya ke arah batang pohon besar di sebelah kirinya. Berak tanda seru batang pohon itu patah dan pohonnya tumbang mengeluarkan suara berisik. Baru ia mau percaya bahwa pemuda di depannya ini memang sakti bukan main dan mulai ia percaya bahwa muridnya, Cui Kong dan Liu Kongji tidak berlebih-lebihan ketika memuji kepandayan tiang bu. Akan tetapi dia adalah lotian tungcun Gitosu yang terkenal berilmu tinggi. Masa ia harus takut menghadapi lawan begini muda? Mungkin bocah ini sudah mewarisi tenaga besar, akan tetapi dalam hal ilmu silat tentu belum masak, belum lama terlatih dan belum banyak pengalaman. Oleh karena pikiran ini, hati Cunggi Tosu tetap besar dan tabah. Ia memutar tongkatnya dan menyerang lagi sambil membentak. Bocah, tenagamu besar. Akan tetapi jangan kira lotian tung takut memang benar semua dugaan Cunggi Tosu tadi. Melihat usianya yang baru 20-an, tentu saja dibanding dengan Cunggi Tosu, tiang bu sama sekali tak dapat direndengkan dalam hal kematangan latihan dan pengalaman bertempur. Sebelum tiang bu terlahir di dunia, Cunggi Tosu sudah menjadi seorang tokoh besar. Akan tetapi, harus diketahui bahwa tiang bu telah mewarisi ilmu silat yang diciptakan sendiri oleh Tatmo Chowisu dan Huat Hian Chowisu. Mengingat bahwa ilmu-ilmu silat yang ada sebagian besar bersumber pada dua orang guru besar ini, dapat dibayangkan bahwa ilmu silat yang dipelajari oleh tiang bu memang lebih sempurna dan lebih tinggi tingkatnya daripada ilmu silat yang dimiliki oleh Cunggi Tosu. Memang dia kalah matang dan kalah pengalaman, andai kata pengalaman dan kematangan ilmu silatnya sebanding dengan Tosu itu kiranya dalam 10 jurus saja Tosu Buntung itu akan roboh. Terjadilah pertempuran yang benar-benar hebat. Kali ini tiang bu menghadapi lawan yang benar-benar tangguh sesudah ia dahulu menghadapi Wan Sin Hong. Seperti juga dahulu ketika menghadapi Wan Sin Hong, tiang bu terdesak oleh ilmu tongkat yang dimainkan oleh Cunggi Tosu secara dahsyat sekali. Kemahiran dan kematangan Cunggi Tosu dalam bermain silat tongkat benar-benar sudah mencapai batas tinggi sekali dan dalam jurus-jurus pertama tiang bu benar terdesak terus. Akan tetapi lambat laun pemuda ini dapat memahami inti sari ilmu tongkat lawannya itu dan mengimbanginya. Sudah dua kali ia membiarkan punda dan pahanya dipukul, hanya dilawan dengan hawa sinkang di tubuhnya sehingga pukulan-pukulan itu hanya terasa sakit sedikit saja. Kemudian setelah 30 jurus lamanya ia memahami inti sari gerakan lawan, baru tiang bu membalas serangan lawan dengan desakan-desakan ilmu pukulannya yang lihai. Baru Cunggi Tosu terkejut bukan kepalang. Aslinya, melitat pemuda itu terdesak, bahkan dua kali kena pukulannya ia sudah mulai gerang dan mengira bahwa ia tentu akan dapat merobohkan lawan ini. Tidak tahunya, yang 30 jurus lamanya itu memang sengaja dipergunakan oleh tiang bu untuk memahami gerakan lawan dan mengalah, mempertahankan diri terus-menerus dengan lemuh kelit sem hoan sem bu. Kini setiap pukulan tongkat Cunggi Tosu, ditangkis atau dikelit dengan balasan serangan pukulan keras. Kasihan sekali kakek buntung itu yang harus berlemcatan ke sana kemari menghindarkan pukulan tiang bu yang didahului oleh sambaran angin pukulan yang kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin itu. Cunggi Tosu makin ketakutan karena maklum bahwa lua ekang pemuda ini sudah sedemikian tingginya sehingga dalam sabtu serangan dapat mempergunakan in keng dan yang keng secara bergantian atau dicampur-campur. Tingkat setinggi ini biar dia sendiri pun masih belum dapat mencapainya. Berkali-kali tongkat bertemu dengan telapak tangan tiang bu. Makin lama, setiap kali tongkat dan teangan bertemu, Cunggi Tosu terhuyung makin jauh ke belakang dan pada jurus kelima puluh ketika tongkat Cunggi Tosu menghantam kepala, tiang bu menangkis lagi, Cunggi Tosu berteriak kaget karena kali ini ia seperti tak bertenaga lagi dan tahu-tahu ia merasa dadanya sakit sekali. Kembali ia menghantam, ditangkis lagi dan ia menjerit, dadanya seperti dipukul orang. Totiang, Kejahatanmu sudah memuncak. Kau menghantam diri sendiri sampai mati, kata tiang bu yang mendesak terus. Memang sesungguhnya, hawa pukulan dari tiang bu adalah hawa bersih yang keluar dari sinkang di dalam tubuhnya. Pukulan-pukulan Cunggi Tosu yang dilakukan dengan pengerahan tenaga WEK itu makin lama makin lemah, selalu diputuh mundur dan akhirnya tenaganya itu melukai tubuh sendiri di bagian dalam. Makin hebat ia memukul, kalau ditangkis maka tenaganya itu makin hebat menghantam tubuh sendiri tanpa ia sadari. Kembali tongkatnya melayang, kini malah menyodok ulu hati tiang bu. Pemuda ini mengerahkan tenaga dan menerima totokan itu dengan telapak tangannya secara tiba-tiba dan digentakkan. Duk Cunggi Tosu terpental ke belakang, muntah-muntah darah dan roboh terlentang tak bernafas lagi. Jantungnya terkena goncangan hebat oleh tenaga sendiri yang membalik dan tewas karena jantungnya rusak. Tiang bu, tolonglah aku. Tiba-tiba tiang bu merasa seakan-akan tubuhnya kaku mendengar suara ini. Ia menengok dan apa yang dilihatnya. Billy berada dalam pondongan Cui Kong dalam keadaan lemas tertotok. Secepat kilat tiang bu mi lompat bayangannya seperti lenyap merupakan sambaran hebat ke arah Cui Kong. Akan tetapi Liu Kong Ji sudah menghadang di depannya dan berkata keras, tiang bu, kekerasan hanya berarti tewasnya kekasihmu ini, kata-kata ini mi buat tiang bu surut kembali dengan wajah pucat. Jangan, jangan gengu dia, jangan kalian berani mengganggu calon istriku. Lepaskan Liu Kong Ji tersenyum dan mi mandang ke arah Billy dengan muka berseri aha, calon istrimu ya. Bagus, dia calon mantuku kalau begitu. Bagaimana aku mau mengganggu calon mantu sendiri? Tidak, tidak, anakku gagah perkasa. Aku bukan orang kejam, kau pun tentu bukan seorang anak yang kejam mau membunuh ayah sendiri. Bukan kita tinggalkan dulu Liu Kong Ji yang cerdik dan penuh tipu muslihat itu mencoba menggunakan lidahnya yang runcing untuk mempengaruhi tiang bu. Bagaimanakah Billy dapat terjatuh ke dalam tangan Cui Kong dan Kong Ji? Mari kita mundur sedikit. Seperti telah kita ketahui, Billy ditinggalkan di pantai daratan oleh tiang bu yang tidak menghendaki kekasihnya itu terancam bahaya di pulau musuh-musuhnya. Kemudian datang Ang Jiu Moli yang mengajak muridnya itu menyusul ke pulau Pek Hong untuk membalas dendam kepada Liu Kong Ji yang sudah membuntungi lengan Billy. Tanpa mendapat kesukaran Ang Jiu Moli dan Billy mendarat di pulau itu dan cepat berlari-lari dari pantai timur yang benar seperti dugaan Ang Jiu Moli tidak terjaga kuat karena penghuninya menyangka bahwa musuh tentu akan datang dari barat. Di sana sini Ang Jiu Moli dan Billy melihat penjaga-penjaga menggeletak tertotok atau terluka. Tahulah mereka bahwa tiang bu sudah mulai turun tangan. Billy mendesak gurunya supaya mempercepet perjalanan karena gadis ini mulai mengkhawatirkan keselamatan kekasihnya, biarpun ia percaya penuh akan kesakitan tiang bu. Ang Jiu Moli maklum akan isi hati muridnya dan ia pun mengerti bahwa menghadapi lawan-lawan seperti Liu Kong Ji dan kaki tangannya memang bukan hal yang boleh dipandang ringan. Mereka berlari lebih cepat lagi. Tiba-tiba mereka melihat dua orang laki-laki tengah berlari cepat dari depan dan setelah dekat ternyata bahwa dua orang itu bukan lain adalah Liu Kong Ji sendiri bersama Liu Cui Kong. Tentu saja Ang Tiu Moli menjadi girang sekali dapat bertemu muka dengan masuh-musuh besar yang ia cari-cari. Kegirangannya bercampur aduk dengan kemarahan besar ketika ia melihat Tui Kong membawa lengan kering yang dilingkari ular sebagai senjata. Sekali pandang saja maklumlah ia bahwa pemuda keji itu telah mempergunakan lengan Billy sebagai sebuah senjata yang mengerikan. Juga Billy tahu akan hal ini maka kemarahannya memuncak. Dengan pedang di tangan gadis ini langsung menyerang Cui Kong, sedangkan Ang Tiu Moli membentak. Liu Kong Ji manusia iblis, sekarang tiba saatmu untuk kembali ke neraka Jaihanamuera Niki Sakti ini lalu maju menyerang dengan tangannya yang menjadi merah seperti api. Melihat muncuinya wanita tokoh besar utara ini, biarpun dia tidak gentar, namun membuat Kong Ji diam-dram mengeluh. Tiang Bu sudah merupakan lawan tangguh, dan di sana masih ada ancaman Wan Sin Hang dengan kawan-kawannya yang sedang mendatangi. Sekarang tahu-tahu ditambah lagi dengan seorang Ang Tiu Moli yang ia cukup kenal kelihatannya. Aneh, dasar ia sedang sial, pikirnya. Tanpa banyak cakap lagi Liu Kong Ji memergunakan pedangnya menghadapi Ang Tiu Moli. Pedangnya diputar cepat sekali dan Ang Tiu Moli terkejut melihat sinar pedang berkilauan dan gerakannya selain cepat dan aneh, juga mendatangkan hawa dingin menandakan bahwa tenaga luakang dari musuh besarnya ini telah mendapatkan kemajuan luar biasa. Ia berlaku hati-hati dan cepat mengelak mundur, kemudian sekali berseru nyaring Ang Tiu Moli lalu meloloskan selendang sutranya untuk menghadapi pedang lawan yang tak boleh dipandang ringan itu. Memang Liu Kong Ji sekarang jauh bedanya dibandingkan dengan Liu Kong Ji beberapa tahun yang lalu. Dia sudah memahami isi kitab Ome Isan, tidak saja ia mewarisi ilmu pedang luar biasa dari Ome Isan yaitu ilmu pedang Soat Lian Kiam Cho An Si, ilmu pedang teratai salju, akan tetapi juga ia telah mempelajari kitab Pak Sian Jut Bun yang ia rampas dari Li Cheng Cheng. Kemudian ia juga mempelajari kitab ketiga dari Ome Isan, yaitu Soan Bong Kiam Cho At, ilmu pedang angin payuh. Ini semua masih belum hebat, yang paling hebat dan yang membuat ia mendapat kemajuan pesat sekali adalah ketika ia mempelajari kitab Ome Isan yang paling sulit dipelajari namun merupakan ilmu paling tinggi, yaitu kitab 8 jalan utama yang ia dapat dari Toat BNG Kuibu. Setelah bertempur 2.30 jurus saja Ang Ji Umoli sudah merasa bahwa Liu Kong sekarang benar-benar hebat kepandainya dan ia hanya dapat mengimbanginya dengan amat sukar dan harus mengerahkan seluruh kepandainya dan tenaganya. Merasa penasaran karena dahulu ketika Liu Ke Kong Ji masih tinggal di utara, pernah Ang Ji Umoli mengacau pasukan Mongol dan pernah pula ia bertanding dengan Liu Kong Ji yang ia desak dan permainkan, sekarang desakan Liu Kong Ji membuat Ang Ji Umoli makin marah. Dulu kalau tidak ada bantuan dari Panglima-Panglima Mongol, tentu Liu Kong Ji sudah roboh olehnya. Masa sekarang satu lawan satu ia kalah? Tiba-tiba Ang Ji Umoli mengeluarkan pekek nyaring tangan merahnya melayang ke depan dengan hawa pukulan sepenuhnya menyambar ke arah dada Liu Kong Ji, sedangkan selendang sutranya bagaikan ular merah menyambar kepala Kong Ji. Inilah sejurus dari ilmu silat Kuan Im Camo, Dewi Kuan LM menaklukan iblis, yang ia pelajari dari kitab Ome Isan yang terjatuh ke dalam tangannya. Hibatnya serangan ini sudah jangan ditanya lagi. Ang Ji Umoli yang sudah marah itu benar-benar menurunkan tangan maut dan agaknya Liu Kak Kong Ji takkan dapat menghindarkan diri lagi. Akan tetapi, kalau kepandayan Ang Ji Umoli hanya bertambah oleh ilmu dari sebuah Saja Kitab Ome Isan, adalah Kong Ji menambah kepandayannya dari empat buah kitab Ome Isan, dan kitab-kitab yang ia pelajari tingkatnya lebih tinggi pula. Kalau kepandayan Ang Ji Umoli hanya meningkat dua bagian, kiranya kepandayan Liu Kong Ji sudah meningkat delapan bagian. Menghadapi serangan maut itu, Liu Kong Ji juga mengeluarkan seruan keras, pedangnya berkelebat-kelebat seperti naga mengamuk, tangan kirinya didorongkan ke depan. Pedang bertemu selendang, selendang melibat. Pakulan Ang Shin Chi yang bertemu pukulan Tin San Kang membeleduk di udara membuat Ang Ji Umoli tergetar seluruh anggauta tubuhnya. Selendang masih melibat, lemas lawan lemas karena kalau Kong Ji memergunakan tenaga kasar pedarnya bisa patah. Tiba-tiba Ang Ji Umoli membetut selendangnya yang menjadi kaku dan keras. Akan tetapi pedang itu juga menjadi keras dan titik. Krak selendang itu putus. Liu Kong Ji tertawa bergelak. Wajah Ang Ji Umoli menjadi semerah tangannya. Wanita sakti itu menyerang lagi mati-matian untuk menebus kekalahannya dalam adu tenaga W.E. Kang tadi. Biarpun selendangnya sudah putus sebagian, namun senjata istimewa ini masih berbahaya sekali. Sementara itu, Billy yang menyerang Chuwi Kong dengan mati-matian, harus mengagakui keunggulan pemuda ini. Sambil tertawa-tawa Chuwi Kong melayaninya, kadang-kadang menyindir dan mengejek. Hai hai, nona manis, jangan keras-keras membacok lenganmu sendiri katanya sambil mengangkat lengan kering itu untuk menangkis pedang Billy yang menyambar-nyambar. Aduh, kau makin cantik jetita saja, seperti patung Kuan Im yang buntung. Biarpun sudah buntung aku masih mau dapat dibayangkan betapa hebat kemarahan hati Billy ia dilawan dengan sebuah lengannya sendiri yang sudah kering dan mengerikan, ditambah lagi oleh hejekan-hejekan yang kadang-kadang bersifat kotor dari lawannya. Dengan nekat sekali Billy menghujankan serangan, kalau perlu ia mati mengorbankan nyawanya asal dapat membunuh orang ini. Sepasang mati yang bening itu berkilat, bibir yang merah digegit dan pedangnya mengeluarkan suara mengaung, menimbulkan segulung sinar berkeredepan. Biarpun tingkat kepandayan Cui Kong lebih tinggi daripada tingkat kepandayanya namun kiranya takkan mudah bagi pemuda itu untuk merobohkannya. Apalagi karena melihat wajah Billy yang memang cantik sekali itu, hati Cui Kong tidak tega untuk membunuhnya dan timbul pikirannya hendak menawan Billy hidup-hidup. Tidak saja pemuda ini sudah tergila-gila akan kecantikan Billy yang sudah buntung lengannya juga sebagai seorang cerdik seperti ayah angkatnya, ia maklum bahwa Billy dapat tiap pergunakan sebagai perisai terhadap tiang bu yang mencinta gadis ini. Menghadapi kenekatan Billy, Cui Kong menjadi kewalahan juga. Akhirnya ia terpaksa mengeluarkan huncuenya dan dengan senjata ini ia menyerang Billy yang menjadi kocar kacir pertahanannya. Selagi gadis ini terdersak, tiba-tiba Cui Kong meniup huncuenya dan asap kekuningan menyambar ke arah muka gadis itu Billy mencoba untuk mengelak, akan tetapi ternyata asap itu bukan asap beracun, hanya dipergunakan untuk menggertak saja. Selagi gadis itu mencurahkan perhatian kepada serangan asap, Cui Kong menggerakkan huncuenya dan Billy roboh tertotok, tak berdaya lagi. Cui Kong tertawa senang. Cui Kong, bantulah terdengar Kong Ji berseru melihat anak angkatnya sudah berhasil merobohkan lawannya. Cui Kong melompat dan dilain saat Ang Ji Umoli sudah dikeroyok dua oleh ayah dan anak yang liai ini. Tentu saja Ang Ji Umoli menjadi makin kewalahan. Tadi saja menghadapi Kong Ji ia sudah berada dalam keadaan terdersak. Apalagi sekarang Cui Kong maju dan kepandayan pemuda ini memang sudah hebat. Namun Ang Ji Umoli tidak menjadi gentar. Dengan mati-matian ia memeladiri dan membalas serangan kedua orang lawannya dengan sengit. Setelah menghadapi keroyokan sampai 30 jurus, Ang Ji Umoli menjadi lelah sekali. Kedua lawannya bertenaga kuat dan setiap kali menangkis ia harus mengerahkan seluruh lelah ekangnya. Lengan kering di tangan Cui Kong menyambar hebat, ular kecil yang melingkar di lengan itu siap menggigit. Jari-jari tangan kering yang mengerikan itu seperti cakar seakan mengarah muka Ang Ji Umoli. Serangan ini hebat datangnya karena merupakan susulan daripada serangan-serangan Liu Kong Ji yang dapat digagalkan oleh Ang Ji Umoli. Menghadapi serangan dengan lengan kering muridnya ini timbul kemarahan hati Ang Ji Umoli. Dari mulutnya terdengar peki keras sekali, tangannya yang sudah mirah membara itu menghantam ke depan ke arah lengan dan ularnya. Berat tulang-tulang kering itu hancur berantakan berikut tubuh ular kecil yang menjadi remut berikut tulang-tulangnya. Cui Kong sendiri terdorong mundur, akan tetapi di lain saat terdengar Ang Ji Umoli mengeluh tubuhnya ke gelimpang dan roboh tak berfernyawa lagi. Ang Ji Umoli ketika menghantam lengan kering tadi mengerahkan perhatian dan mengerahkan seluruh tenaganya, maka ia tidak dapat mengelak lagi ketika pedang di tangan Liu Kong Ji bergerak ke depan dan menembus dadanya. Tamatlah riwayat hidup Ang Ji Umoli, wanita sakti tokoh utara yang dulu ditakuti Liu Kong Ji akan tetapi sekarang lewas oleh pedang Liu Kong Ji pula. Lekas kita menyusul Cunggi Totiang. Kau bawa bocah itu, siapa tahu berguna nanti, kata Kong Ji kepada Cui Kong. Memang bapak dan anak angkat ini setali tiga uang, sama cerdiknya sama liciknya. Tanpa banyak komentar lagi Cui Kong memondong tubuh Liu yang sudah tertotok jalan darahnya sehingga tak dapat bergerak lagi seperti lumpuh, tubuhnya lemah sekali. Demikianlah, ketika Kong Ji dan Cui Kong yang memondong Liu tiba di dekat pondok Cunggi Tosu, mereka melihat Tosu Buntung itu sudah tewas oleh Tiang Bu. Dan melihat kekasihnya itu, Liu yang sudah tak berdaya mengeluarkan seruan minta tolong. Seperti sudah diceritakan di bagian depan, melihat Liu tak berdaya dalam pondongan Cui Kong, Tiang Bu melompat dan menerkam hendak merampas tubuh kekasihnya itu. Akan tetapi Kong Ji sudah menghadang di depannya dan mengancam. Kalau kau menggunakan kekerasan, berarti calon istrimu itu akan mati, Tiang Bu, sudah berkata kali kau mendurhaka terhadap ayah sendiri. Kalau dulu kau tidak mendurhaka terhadap ayah sendiri, tentu calon istrimu ini tidak sampai cacat. Sekarang, lebih baik kau kembali ke jalan benar, lebih baik kau berpihak kepada aku, kepada ayahmu sendiri. Setelah kita dapat mengusir musuh-musuh, tentu aku akan mengawinkan kau dengan gadis ini, kata-kata Kong Ji dikeluarkan dengan suara halus, penuh bujuk rayu, Tiang Bu diam saja, tak bergerak, keningnya berkerut-kerut. Diamnya pemuda ini dianggap oleh Kong Ji sebagai keraguan dan ada harapan anaknya yang sejati itu suka tunduk kepadanya, maka dengan muka beresri ia menyambung. Tiang Bu, puteraku hanyakan seorang. Di dunia ini hanya ada dua orang yang betul-betul ku sayang sepenuh jiwaku, pertama adalah mendiang ibumu dan kedua kau sendiri. Insya lah, anak, tidak bijaksanakah seorang anak melawan ayah sendiri? Kau bisa dikutuk oleh Tian, Tiang Bu, jangan dengarkan dia. Serang dan bunuh saja tiba-tiba Billy berseru marah. Gadis ini khawatir juga melihat Tiang Bu diam saja, ia mengira bahwa pemuda pujaannya itu akan terpengaruh oleh kata-kata Liu Kong Ji. Husk, diam kau. Nyawamu di tangan kami Cui Kong membentak Billy. Pemuda ini terkejut mendengar ucapan gadis tadi karena ia sudah takut-takut kalau Tiang Bu yang ia takuti itu mengamuk. Tiang Bu, jangan perdulikan aku. Aku dibunuh tidak apa, asal kau memakai jantung dua orang ini untuk menyembah yang nirohku, aku akan mati meram. Kembali Billy berseru. Sebetulnya, Tiang Bu berdiam saja bukan sekali-kali karena terpengaruh oleh kata-kata yang keluar dari mulut Liu Kong Ji. Ia tadi berdiam diri karena sedang bingung dan mencari jalan bagaimana ia dapat menolong kekasihnya. Teriakan-teriakan Billy menyadarkannya. Dua orang ini terlalu jahat, harus dibasmi. Kalau ia melepaskan mereka, apalagi membantu mereka hanya karena hendak menyelamatkan kekasihnya, itu bukan perbuatan seorang gagah. Apalagi Billy sendiri rela berkorban nyawa asal dua orang itu terbinasa. Kalau ia sampai tunduk terhadap manusia jahat seperti iblis itu, alangkah akan rendahnya, hidup pun Billy takkan sudi memandangnya lagi. Tiang Bu meluncur bagaikan kilat menyambar ke arah Cui Kong, berusaha sekali lagi mirampas Billy. Anak durhaka Kong Ji yang berpemandangan dan memiliki gerakan cepat sekali sudah mengandang lagi sambil melakukan pukulan hektok Ji yang ke arah dada Tiang Bu. Pemuda ini tidak perdulikan itu, tangan kirinya menyempok dan tubuh Kong Ji terbuyung-huyung oleh bauus tangkisan lus biasa kuatnya itu. Cui Kong ketakutan dan melarikan diri sambil memondong tubuh Billy dan berkau-kau. Tiang Bu, kalau kau mengejarku, ku bikin mampus gadis ini Tiang Bu ragu-ragu karena betapapun juga amat cinta kepada Billy dan merasa tidak tega kalau sampai kekasih hatinya itu tewas. Tiang Bu, jangan perduli. Aku relamati asalkan bisa membasmi ayah dan anak iblis ini Billy berseru, mencoba untuk meronta akan tetapi tenaganya habis es amas sekali. Tiang Bu melompat lagi mengejar. Akan tetapi Kong Ji menyerangnya dengan pedang terhunus, Mi lakukan tusukan yang amat berbahaya sehingga Tiang Bu terpaksa mengelak. Anak durhaka, benar-benar kau tidak mau berbaik dengan ayah sendiri teriak Liu Kong Ji. Persetan dengan kau, manusia busuk Tiang Bu balas menyerang. Pemuda ini mendapat pikiran baik. Kalau ia berhasil merobohkan Liu Kong Ji lebih dulu, tentu Cui Kong tidak berdaya lagi. Ia melakukan serangan balasan dengan hebat dan dilain saat dua orang ini, ayah dan anak, bertanding mati-matian. Kembali Tiang Bu menghadapi lawan berat. Tingkat kepandaian Liu Kong Ji pada waktu itu malah lebih tinggi dari tingkat Cunggi Tosu dan pedangnya amat liai, pukulan Tin San Kang dan Hek Tok Chi yang ia lakukan berganti-ganti, menyambar-nyambar merupakan tangan-tangan maut yang menjangkau nyawa lawan. Melihat tayah angkatnya bertempur melawan Tiang Bu sehingga musuh ini tidak mengejarnya lagi, Cui Kong menjadi lega dan melarikan diri terus. Kong Ji gemas sekali melihat ini. Cui Kong, anak tak tahu budi. Apa kau tidak mau membantuku teriak Kong Ji marah? Tiang Bu tertawa mengejek. Manusia macam kau memang pantas mempunyai anak seperti dia, berwatak rendah dan tak kenal budi, pemuda ini menyerang terus dengan sengitnya, akan tetapi Liu Kong Ji mengelap dan membalas dengan sama dasyatnya. Kalau saja Tiang Bu belum memahami ilmu Tian Tu dan belum menguasai semua dasar ilmu silat yang diturunkan oleh kedua orang gurunya di Omei San, tentu ia takkan kuat menghadapi Liu Kong Ji yang kepandainya sudah amat tinggi itu. Baiknya Tiang Bu mengenal inti sari semua limu silat yang dimainkan oleh Liu Kong Ji dengan pedangnya, baik ilmu pedang sepatian Tiam Hoas yang berdasarkan tenaga Im Kauk maupun ilmu pedang Soan Tiam Kiam Hoat yang berdasarkan tenaga Yang Keng. Bahkan inti sari ilmu delapan jalan utama itu pun merupakan pakaian saja dan ilmu Tian Te Sikong, maka pengaruhnya terhadap Tiang Bu tidak begitu hebat. Satu demi satu ilmu silat yang dimainkan oleh Liu Kong Ji dapat dipecahkan dengan baik oleh Tiang Bu. Sebaliknya, dengan tangan kosong pemuda ITN juga tidak begitu mudah mengalahkan Liu Kong Ji, sungguhpun tiap serangan pemuda ini membuat pertahanan Kong Ji kocar kacir. Debu B terbangan, daun-daun pohon bergoyang-goyang. Bahkan pada jurus ke-30, Kong Ji menyusukan pedangnya dengan gerak tipu Soan Hang Kuan Jit, angin puyuh menutup matahari, sebuah gerakan yang liai dari ilmu pedang Soan Hang Tiam Hoat. Pedangnya membuat gerakan melingkar-lingkar, mula-mula lingkaran-lingkaran kecil, makin lama makin besar sehingga tertutuplah tubuh Kong Ji dan sebentar kemudian lenyap seakan-akan tubuhnya sudah bergabung menjadi satu dengan pedang. Gulungan sinar pedang yang melingkar-lingkar ini menyambar dengan pesat dan kuatnya ke arah leher Tiang Bu. Dan dari dalam gulungan sinar pedang itu, Liu Kong Ji masih mengirim pukulan-pukulan Tinsan Kang yang dilakukan bertubi-tubi dengan tangan kanannya. Serangan macam ini benar-benar hebat bukan main. Tiang Bu tidak diberi kesempatan untuk mengelak sama sekali karena lingkaran pedang itu sudah menutup semua jalan keluar. Namun Tiang Bayang sudah mengenal dasar penyerangan ini tidak menjadi gentar. Tubuhnya dikecilkan dan ia setengah berjongkot untuk menghindarkan tusukan pedang. Kedua tangannya ia dorongkan dari bawah ke atas dengan gerak tipu seengge Tian Payen, naik ke langit mendorong awan. Dari kedua tangannya yang mendorong itu keluar tenaga dasyat yang hawanya saja sudah membentur pukulan-pukulan Tinsan Kang yang dilakukan oleh Liu Kong Ji. Berat sekarang pohon besar yang tembang di belakang Tiang Bu roboh seperti terdorong tenaga dasyat. Inilah kehebatan tenaga Tinsan Kang yang dilakukan oleh Liu Kong Ji. Tenaga pukulan ini karena tidak mengenai Tiang Bu bahkan terpental oleh dorongan sempian Payen tadi, terus menyambar ke belakang Tiang Bu dan merobohkan sebatang pohon yang besarnya melebih tubuh Tiang Bu. Dapat dibayangkan betapa tinggi ilmu kepandayan Liu Kong Ji. Kalau seorang tokoh persilatan biasa saja tak mungkin dapat menghadapi pukulan ini tanpa menderita malah petaka hebat. Tiang Bu sendiri mau tidak mau menjadi kagum. Kepandayan Liu Kong Ji benar-benar hebat dan ia harus berlaku waspada. Lawan ini malah lebih berat daripada Chun Gi Tosu, malahan ia meragukan apakah Wan Sin Hang dapat menandingi orang ini. Pemuda ini melihat lawannya melakukan pukulan dasyat, tidak tinggal diam saja. Setelah menyelamatkan diri dari serangan lawan tadi, cepat ia membalas dengan pukulan jarak jauh yang tidak kalah hebatnya. Empat kali berturut-turut kedua tangannya melakukan gerakan memukul ke depan. Kong Ji merasa datangnya hawa pukulan dasyat ini, sambil berseru kaget yang mi loncat sampai dua tombak ke kiri sambil mengerahkan tenaga mengibaskan tangan. Namun tetap saja hawa pukulan Tiang Bu membuat ia terhuyung-huyung seperti pohon besar diterjang angin, setelah terhuyung jauh baru ia te-e bebas dari pukulan dasyat itu. Hawa pukulan terus meluncur ke depan dan terdengar suara keras ketika sebuah batu karang yang kokoh kuat roboh terguling seperti didorong oleh si kor gajah mengamuk. Lihai sekali, Kong Ji memuji. Hatinya sudah mulai gentar karena dari pukulan ini tadi saja ia sudah maklum bahwa kalau dilanjutkan, akhirnya ia akan kalah juga melawan anaknya sendiri yang memusuhinya ini. Hatinya merasa sedih dan bingung. Kalau ia sampai tewas di tangan musuh-musuhnya, hal itu bukan merupakan suatu yang patut disedihkan. Mati hidup buat seorang seperti Kong Ji ini bukan apa-apa, akan tetapi yang membuat ia bingung dan sedih adalah kalau ia harus mati di tangan puterannya sendiri. Cui Kong manusia tak kenal budi tanda seru ia memaki dan bersungut-sungut sambil cepat mengelap ketika Tiang Bu menyerang lagi. Kong Ji tertaksa melayani dan hatinya penasaran dan marah sekali mengapa Cui Kong tidak membantunya. Kalau Cui Kong membantu, kiranya ia takkan begini terdesak. Cui Kong, di mana kau Kong Ji berteriak sambil melompat ke kanan menghindari pukulan maut Tiang Bu, kemudian ia melarikan diri. Manusia lblis, kau hendak lari ke mana Tiang Bu mengejar cepat. Dalam hal ginkang, ia tidak usah menyerah kalah terhadap Liu Kong Ji, maka dalam beberapa puluh langkah saja ia sudah dapat menyusul. Tiba-tiba Liu Kong Ji membalik, tangan kirinya tak rayun, disusul oleh serangan pedang di tangan kanan, dilanjutkan dengan pukulan Hektok Ciam dari tangan kanan. Ayunan tangan kiri tadi menimbulkan sinar kahitaman yang menyambar ke arah jalan darah penting di tubuh Tiang Bu itulah Hektok Ciam, jarum racun hitam, senjata rahasia jarum yang sudah direndam racun hitam yang amat jahat. Serangan ini datangnya tiba-tiba dan tidak terduga-duga karena selagi berlari mendadak membalik dan menyerang. Orang lain tentu akan sukar menyelamatkan diri dari serangan-serangan berantai dari Kong Ji yang betul-betul lihai dan berbahaya sekali ini. Akan tetapi Tiang Bumimang sudah esiap esiaga, sudah dapat menduga lebih dulu bahwa lawannya yang terkenal licik dan jahat itu pasti akan melakukan serangan gelap. Dengan tenang dan tepat pemuda ini mengeperetkan jari-jari tangan yang dilonjorkan dari samping ke arah jarum-jarum racun hitam itu dan semua jarum runtuh di atas tanah. Selanjutnya tangan kirinya diulur untuk mencengkeram pedang lawan dan tangan kanannya didorongkan ke depan untuk menyambut pukulan hektolok siang. Leo Kong Ji kaget bukan main, juga hiran dan kagum sekali. Meruntuhkan jarum-jarum hektolok siang dengan kepertan jari-jari tangan terbuka merupakan perbuatan yang amat berbahaya, karena sedikit saja kulit tergores jarum dan terluka, berarti ancaman maut. Namun pemuda itu dapat meruntuhkan semua jarum tanpa terluka sedikitpun. Kemudian cengkeraman dengan gerak tipung leng mau poci, kucing manerkam tikus, ini pun amat luar biasa dan berbahaya. Tanpa memiliki luakang yang tinggi tak mungkin orang berani mencengkeram pedang lawan yang merupakan pedang pusaka, bukan pedang biasa. Cengkeraman itu adalah semacam ilmu silat sinahwat yang aneh dan jari-jari tangan tiang bu yang dibentuk seperti cekar harimau itu menjadi kaku dan kuat melebih baja. Tentu saja Kong Ji tidak membiarkan pedangnya dicengkeram dan dirampas. Cepat ia menarik kembali pedangnya dan seluruh perhatiannya ia tujukan ke arah pukulan tangan kirinya yang merupakan serangan hektuk chi yang kuat sekali. Ia hendak sekali lagi mengadu tenaga dengan harapan kali ini ia akan menang karena tiang bu baru saja memecah perhatiannya untuk menghirdarkan serangan jarum dan pedang. Dan tenaga raksa A.A. bertemu di udara ketika dua telapak tangan itu hampir saling bertumbukan. Akibatnya, tiang bu mundur dua langkah akan tetapi Kong Ji terpental ke belakang dan hanya dengan berjungkir balik dia dapat menghindarkan diri terjengkang. Sekali lagi ia harus mengakui keunggulan pemuda itu yang telah memiliki sin kang luar biasa. Makin kecil hati Kong Ji. Begitu kakinya menginjak tanah, ia lari lagi secepatnya menuju ke gua-gua di pantai laut untuk bersembunyi. Tiang bu tentu saja tidak mau melepaskannya dan mengejar terus. Tiba-tiba muncul meliok Cui Kong dari balik batu-batu karang. Pemuda ini sudah membawa senjatang fai yang istimewa, Hun Cue Maut. Datang-datang pemuda itu dimaki ayah angkatnya, setan, kau kemana saja. Hayo bantu aku merobohkan si durhaka ini Cui Kong tersenyum. Ayah, nona manis yang sudah lama ku rindukan terjatuh ke dalam tanganku, bagaimana aku bisa menyanyiakan waktu dan kesempatan baik Cui Kong sengaja mengeluarkan ucapan-ucapan yang menusuk perasaan tiang bu. Ini ia lakukan untuk menjalankan siasatnya. Ia tahu bahwa tiang bu cinta kepada gadis itu, biarpun tiang bu memperlihatkan sikap kurang perhatian karena gadis itu mindesak agar supaya tiang bu membunuh Kong Ji dan Cui Kong. Akan tetapi kalau mendengar kata-kata tadi, masa tiang bu tidak menjadi panas hati dan ingin melihat keadaan kekasihnya? Memang tepat dugaan Cui Kong. Mendengar ucapan ini, tiang bu naik darah. Secepat kilat ia menerjang Cui Kong yang memapakinya dengan pukulan Hun Cui. Akan tetapi sekali menggerakkan tangan, Cui Kong berikut Hun Cuenya terlepas sampai tiga tombak lebih. Kawah parkan dia, di mana dia tanya tiang bu dengan muka berubah dan napas terengah-engah saking marah dan gelisahnya. Cui Kong yang tidak terluka es udah bergabung dengan ayah angkatnya. Ia berdiri di dekat Lio Kong Ji, mempersiapkan Hun Cue dan menjawab. Kau perdeli apa? Dia sudah menghadapi kematian mengerikan dan takkan ku beritahukan keadaannya kalau kau tidak menyerahkan diri dan talu kepada ayah, tiang bu makin marah. Jahanam, kalau kau mengganggu dia, jangan kau bersambat kepada neraka tubuhnya berkelehat dan ia menerjang lagi ke arah Cui Kong, dengan maksud menangkap pemuda keji itu dan memaksanya mengaku di mana bili disembunyikan dan bagaimana keadaannya. Akan tetapi sekarang terjangannya dihadapi dua orang. Kong Ji menusukan pedang dan Cui Kong menotok dengan Hun Cue-nya dibarengi semburan uap hitam dari mulutnya, uap yang telah mi robohkan tokoh-tokoh Kim Bun Tzu. Terpaksa tiang bu membuang diri ke kanan untuk mengelak dari serangan-serangan yang tak berboleh dipandang ringan ini, lalu melanjutkan serangannya dari samping. Pertempuran hibat terjadi, kali ini lebih ramai dan seru karena dengan adanya liok Cui Kong di sumpingnya, kedudukan Kong Ji tentu lebih kuat lagi. Bukan saja kini ia menghadapi dua orang lawan tangguh, juga hati tiang bu sudah terguncang dan gelisah karena ucapan Cui Kong tadi. Mungkin juga ucapan tadi hanya siasat belaka, akan tetapi manusia macam Cui Kong itu, mana bisa dipercaya. Semua perbuatan keji mungkin dilakukannya dan hati tiang bu gelisah bukan main. Kong Ji dan Cui Kong memang orang-orang cerdik dan licik, mereka ini sudah tahu akan kegelisahan hati tiang bu. Maka dengan sengaja liok Kong Ji dalam pertempuran itu bertanya kepada anak angkatnya. Cui Kong, kau benar-benar macu keranjang. Masa adik iparmu sendiri kau sukai? Benar-benarkah kau cinta kepada seorang gadis buntung lengannya Cui Kong tertawa puas? Hahaha, ayah tidak tahu. Biarpun buntung lengannya, nona bili adalah darah tercantik yang pernah ku jumpai, tentu saja tiang bu menjadi makin gelisah. Nafsunya bertempur berkurang banyak dan hatinya ingin sekali melihat keadaan kekasihnya. Jahanam, di mana dia tanda tanya bentaknya berkalikal sambil mendesak liok Cui Kong dengan pukulan-pukulan berat. Hanya karena liok Kong Ji membantunya menangkis dari samping maka Cui Kong tidak keroboh oleh desakan ini. Akhirnya Cui Kong maklum bahwa kalau tidak segera mengubah siasat, tentu ia akan celaka. Dia di dalam gua ketiga, mau tahu keadaannya? Lihatlah sendiri ia lalu melompat ke belakang dan tertawa bergelak-gelak. Tiang bu ragu-ragu. Tentu ini siasatnya untuk memancing aku memasuki gua sedangkan dia dan Kong Ji akan melarikan diri, pikirnya. Akan tetapi tiba-tiba telinganya yang berpendengaran tajam sekali itu mendengar suara rintihan dari dalam gua itu, rintihan dari orang ketakutan yang disembunyikan. Mendengar ini, Tiang bu melompat ke arah gua ketiga yang berjajar di dekat pantai, dari mana tadi Cui Kong muncul. Ia tidak pedulikan lagi keadaan ayah dan anak itu yang tentu saja memergunakan kesempatan ini untuk melarikan diri.